Mengawali informasi pertama, cari modal untuk melamar kekasih. Seorang pemuda Prumnas Kota Baru menjadi pelaku pecah kacau. Pelaku di Bekuk Polsek Jelutung tak lama sesudah melangsungkan pernikahan. Polsek Jelutung meringkus dua orang pelaku aksi pecah kacau di kawasan pasar. Pelaku adalah Anton Tabrani alias Anton Bintopik warga Prumnas Kota Baru Kota Cambing. Anton nekat melakukan aksi pencurian untuk modal nikah. Peristiwa terjadi tanggal 7 Agustus 2018. Dalam aksinya pelaku dibantu dengan tiga kawanya, yakni Geral Wargo Lingkar Barat, Bagan Petek, Alambarajo, dan Sekeorang Masih DPO. Diakui Anton, pencurian ikut digunakan untuk modal melamar kekasihnya yang mencapai puluhan juta rupiah. Anton mengaku dalam aksinya ia mendapat bagian 25 juta rupiah. Sudah nikah? Sudah? Sudah nikah? Sudah? Sudah nikah? Jadi yang dalam hal ini perempuan tahu? Tidak, Pak. Kenapa itu? Memang itu nikah? Yang itu berapa nikahnya, Pak? Pertama, Pak. Nikah yang pertama. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan buang bukti berupa sekok mobil, dua ekok sepeda motor, dan dua ekok besi terbentuk paku runcing. Pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun kejaran. Membuntuti nasabah yang baru keluar dari bank, itu pun bank Mandir Gatuh Subroto, sampai dengan keliling-keliling dan saat berada di jalan Hemro, pelaku melakukan aksinya. Dengan modus, pelaku turun dari mobil setelah mengambil uang nasabah dan dijemput oleh temannya dengan menggunakan kendaraan motor koda 2, jenis Honda Barrio. Untuk hasilnya apa, Pak? Hasil yang dapat oleh pelaku, uang tunai 110 juta dan satu unit laptop milik korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.